Assalamualaikum Sobat Raja Tau gak sih bahwa kita telah memasuki tahun baru Islam Kira-kira Sobat Raja tau tidak apa sih tahun baru Islam itu? Wah benar sekali Sobat Raja Tahun baru Islam yang jatuh pada satu Muharram Merupakan suatu hari yang amat sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia Yaitu hari dimana terjadi peristiwa memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW Dari kota Mekah ke Madinah Banyak sekali makna yang tersirat dari tahun baru Islam ini Seperti sebagai semangat perjuangan yang tak kenalalah dan putus asa Dalam menyebarkan agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Meskipun banyak tantangan dan rintangan Nabi Muhammad SAW dan sahabat tak pernah menyerah atau pesimis Bahkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah meninggalkan tempat kelahirannya Saudara dan harta bendanya hanya agar bisa memenuhi perintah dan wahyu yang diberikan oleh Allah SWT Dan masih banyak makna lainnya Selain makna ada pula beberapa kegiatan untuk merayakan tahun baru Islam loh Seperti kegiatan yang diikuti oleh adik-adik dari Preskul Rodo Tuljana ini Para adik-adik di Preskul Rodo Tuljana ini Memperingati tahun baru Islam dengan pawai Pawai ini diikuti oleh siswa dan siswi dari TKB Dengan membawa anteput bendera dan papan yang bertuliskan Selamat Merayakan Tahun Baru Islam Satu Muharram Dan juga menyanyikan lagu tentang Tahun Baru Islam Wah semangat-semangat banget ya adik-adik di Preskul ini Dari segala kebukuran Isra, 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 Isra Isra, Isra, Isra Kegiatan merayakan tahun baru Islam yang ada di Preskul Rodo Tuljana ini Tidak hanya pawai saja loh Tapi ada juga kegiatan menghias foto Eits, tidak hanya sekedar menghias foto biasa Hihihi Para adik-adik di Preskul ini Menghias foto menggunakan bahan-bahan alami Seperti biji jabung, biji kacang hijau, ranting pohon yang sudah dipotong kecil-kecil Daun yang sudah dikeringkan dan dibentuk kotak-kotak kecil Kacang merah Dan masih banyak yang lainnya Kegiatan ini bisa mengasah kreativitas para adik-adik Preskul Keren banget ya Kegiatan berikutnya adalah Mendongeng Kegiatan ini dilakukan di Hall Preskul Rodo Tuljana Dimana kegiatan ini adalah kegiatan berdongeng yang dibawakan oleh Ustazah Di media boneka tangan loh Kegiatan ini merupakan salah satu dari ekstra kurikuler puppet show Yang ada di Preskul Rodo Tuljana Assalamualaikum 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 Apakah aku boleh ditutmai Rizki Jatata Puncak dari perayaan tahun baru Islam yang dilaksanakan di Preskul Rodo Tuljana ini Adalah kegiatan berbagi Dimana pada kegiatan ini Adik-adik Preskul memberikan bingkisan kepada adik-adik dari Yayasan Yatim Piatu Kegiatan berbagi ini Merupakan salah satu makna dari tahun baru Islam Yang mana kita harus bersyukur Atas rezeki yang dimiliki Serta harus saling berbagi dan tolong-menolong kepada sesama Nah Sobat Raja Bagaimana menurut kalian? Luar biasa ya ternyata kegiatan adik-adik di Preskul Rodo Tuljana ini Dalam merayakan dan memaknai Tahun baru Islam Kira-kira bagaimana nih kegiatan Sobat Raja dalam merayakan tahun baru Islam ya? Yup, sekian dulu Kita jumpa lagi di kegiatan seru lainnya ya Dan selamat tahun baru Islam 1.444 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kön視 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!